Hai guys, di video hari ini aku akan berbagi dengan kalian semua tentang berapa sih total estimasi biaya pengeluaran hidup di Jerman pada bulan pertama. Jadi channel aku ini, aku udah beberapa kali upload video tentang biaya hidup di Jerman per bulannya untuk Atsubi, untuk murid-murid. Tapi aku belum pernah bahas dengan kalian tentang berapa sih biasanya pengeluaran yang harus dikeluarkan di bulan pertama. Biasanya bulan pertama itu pengeluarannya akan jauh lebih tinggi karena kalian baru pindah, kalian harus beli banyak barang, kalian harus melakukan banyak hal, dan banyak dari kalian yang bingung berapa sih kira-kira pengeluarannya, berapa uang yang kalian harus persiapkan. Jadi di video ini aku mau mencoba untuk meng-cover topik itu. Dan sebelum aku mulai video ini, aku harap kalian akan like dan juga subscribe youtube aku karena ini akan sangat membantu channel aku. Pengeluaran pertama dan pengeluaran terbesar ketika kalian baru pindah ke Jerman itu adalah akomodasi. Kalau misalnya kalian mau tinggal di Jerman, tentunya kalian akan membutuhkan akomodasi untuk tinggal, dan bulan pertama memang adalah bulan yang paling mahal untuk pembayaran akomodasi. Ketika kalian baru pertama kali sampai di Jerman, pertama untuk akomodasi kalian akan harus bayar uang sewa per bulan tersebut, dan ditambah itu kalian juga akan harus membayar deposit. Deposit itu totalnya adalah 3 kali uang sewa. Jadi contohnya kalau misalnya kalian mendapatkan sebuah apartemen di Jerman, dan kalian harus bayar 500 euro per bulannya, ketika kalian baru pertama kali sampai di Jerman itu, di bulan pertama kalian akan harus bayar 2.000 euro pada bulan pertama. Dan ini perhitungannya adalah 500 euro itu datang dari biaya sewa bulan pertama, dan kemudian 1.500 euro itu dari uang deposit. Karena lagi-lagi uang deposit itu adalah 3 kali biaya uang sewa. Ini tentunya lagi-lagi juga akan sangat berbeda untuk banyak orang, kalau misalnya kalian datang ke Jerman dan kayak misalnya untuk melakukan program Ausbildung, dan program kalian ngurusin akomodasi kalian, mungkin kalian nggak harus bayar ini, atau mungkin kalau misalnya kalian tinggal di WG atau di One Gemeinschaft, di mana biaya akomodasi kalian akan lebih rendah, ini juga pengeluarannya pasti akan lebih rendah, tapi ini adalah kayak salah satu pengeluaran di bulan pertama Jerman yang paling tinggi, yaitu biaya deposit dan juga biaya untuk akomodasi. Biaya kedua yang kalian harus keluarkan ketika kalian baru sampai di Jerman adalah untuk perpanjang visa. Ketika kalian pertama kali sampai ke Jerman itu, kalian akan datang dengan visa yang berlaku selama 3 bulan. Dan ini biasanya visanya akan ada di dalam pasport kalian, jadi kayak ditempel di salah satu halaman pasport kalian. Begitu kalian sampai di Jerman, kalian akan harus mengganti visa ini menjadi visa yang durasinya lebih panjang, dan di mana kalian juga akan mendapatkan kayak kartu visa di Jerman gitu. Untuk melakukan ini, kalian akan harus pergi ke Ausländerbehörde, atau ke kantor imigrasi di Jerman, dan untuk memperpanjang visanya, dan untuk mendapatkan kartu visa ini kalian juga akan harus bayar, dan ini biayanya berbeda-beda di setiap kota, tapi kalian bisa pikirkan sekitar 80 euro untuk melakukan perpanjangan visa ini, ketika kalian baru pertama kali sampai di Jerman. Baya ketiga adalah untuk mengisi dapur kalian. Kalau misalnya kalian sampai ke Jerman, mungkin kalian akan membawa beberapa hal di koper kalian, misalnya bawa indomie, bawa bumbu-bumbu, bawa makanan-makanan yang frozen gitu, tapi tetap saja kalian akan harus pergi ke supermarket untuk beli barang-barang kalian. Karena biasanya mungkin dapur kalian masih kosong, misalnya kalian harus beli minyak, harus beli telur, susu, dan lain-lain, dan di sini aku bisa mengestimasikan sekitar 200 euro untuk beli barang-barang ini. Ini mungkin 200 euro terdengarnya sangatlah tinggi, tapi biasanya begitu kalian baru sampai di Jerman, dapur kalian masih kosong, pasti ada banyak sekali barang-barang yang kalian harus beli, yang mungkin nggak kepikiran, tapi ya pikirkanlah sekitar 200 euro untuk menyisi dapur kalian. Pengeluaran berikutnya, yang keempat, ada furniture di apartemen. Lagi-lagi ini agak susah untuk aku mengestimasikan berapa sih pengeluarannya, karena ini juga akan sangat tergantung dengan tipe akomodasi yang kalian miliki. Kalau misalnya kalian mendapatkan akomodasi yang sudah fully furnished, jadi udah dapet semua barang-barang, ini berarti kalian nggak harus terlalu banyak beli barang, tapi kalau misalnya kalian dapet apartemen yang bener-bener kosong, nggak ada apa-apa sama sekali, ini berarti kalian harus mengeluarkan jauh lebih banyak uang untuk beli furniture-furniture untuk apartemen kalian. Tapi untuk contoh di video ini, aku bisa kayak asumsikan mungkin kalian ada seseorang yang pindah ke Jerman, dan kalian mendapatkan apartemen yang semi-furnished. Ini berarti adalah apartemen yang udah ada kayak banyak hal-hal besar, kayak dapur, kasur, shower, itu kalian sudah mendapatkannya, tapi kalian tetap harus beli kayak beberapa hal-hal gitu. Di sini aku bisa estimasikan mungkin untuk menyisikan sekitar 400 euro untuk di bulan pertama untuk beli furniture-furniture yang kalian belum miliki di apartemen kalian. Pengeluaran berikutnya adalah internet. Ketika kalian baru pertama kali sampai ke Jerman, itu biasanya akomodasi kalian tidak akan memiliki internet, dan kalian akan harus pergi ke toko internetnya, harus urus sendiri, harus buka kontraknya, harus tanda tangan, dan aku bisa bilang kalian estimasikan sekitar 70 euro untuk di bulan pertama. 70 euro ini memang agak lebih tinggi, karena ketika kalian baru memulai kontrak kalian itu, biasanya pembayaran di bulan pertama akan lebih banyak, karena kalian juga akan harus kayak beli atau nyewa kayak modem untuk wifi tersebut untuk di apartemen kalian. Jadi biasanya memang biaya internet per bulan tidak setinggi ini, tapi di bulan pertama ada biaya ekstra misalnya untuk kayak orangnya datang ke apartemen kalian untuk masang internetnya, kemudian untuk mendapatkan modemnya, kontrak untuk ini itu, jadi sekitar 70 euro untuk internet. Kategori berikutnya juga lumayan mirip adalah untuk hape, kalau misalnya kalian ke Jerman, pasti kalian akan membutuhkan SIM card baru, nomor baru, paket internet di hape kalian baru, kuota baru, dan di sini aku bisa estimasikan sekitar 40 euro untuk bulan pertama, karena ya ketika kalian baru sampai, kalian akan harus beli nomor Jerman, nomor baru, ini ada biaya ekstrenya, kemudian kalian juga harus membuka kontraknya, ini juga ada biaya ekstrenya, jadi sekitar 40 euro untuk ngurusin semua hal tentang hape kalian. Baya berikutnya adalah transportasi, di bulan pertama ketika kalian baru sampai, itu biasanya orang-orang akan mengeluarkan lebih banyak uang untuk transportasi, karena mereka misalnya lebih sering pergi-pergi untuk menggunakan taksi, karena mungkin ada banyak barang yang harus dibawa, misalnya untuk beli-beli furniture untuk apartemen mereka, kemudian juga biasanya di bulan pertama itu, ada lebih banyak hal yang harus kalian lakukan, jadi kalian harus kayak lebih banyak pergi-pergi, lebih banyak mondar-mandir dengan transportasi publik, atau dengan taksi, dan biasanya memang pengeluaran untuk transportasi akan lebih tinggi ketika kalian baru sampai di Jerman. Di sini aku bisa estimasikan mungkin sekitar 50 euro untuk pengeluaran tentang hal-hal yang berhubungan dengan transportasi. Pengeluaran berikutnya adalah asuransi kesehatan, kalau misalnya kalian mau tinggal di Jerman dalam jangka panjang, itu semua orang wajib memiliki asuransi kesehatan. Perhitungan untuk asuransi kesehatan memang agak susah karena biaya asuransi kesehatan itu akan selalu berbeda untuk semua orang. Kalau misalnya kalian mau ke Jerman untuk bekerja, itu pasti akan lebih mahal asuransi kesehatannya, kalau misalnya kalian Atsubi, ini juga berbeda pengeluarannya, tapi di sini aku bisa mengestimasikan sekitar 80 euro untuk pengeluaran asuransi kesehatan di bulan pertama, dan ini juga biasanya akan sama di bulan-bulan berikutnya, dan angka 80 euro ini aku ambil dari estimasi murid-murid, karena biasanya kalau kalian ada seseorang yang lagi belajar di Jerman, dan kalian bayar asuransi kesehatan, ini adalah rata-rata yang kalian harus bayar setiap bulannya untuk asuransi kesehatan. Pengeluaran berikutnya adalah pakaian dan juga peralatan-peralatan yang kalian tidak bawa dari Jerman. Biasanya setiap seseorang baru sampai di Jerman, pasti akan ada sesuatu yang mereka harus beli karena tidak ada di Indonesia, atau karena mereka tidak bawa di Indonesia. Contohnya kalau misalnya kalian datang di Jerman pada musim dingin, itu biasanya kayak jaket-jaket yang dijual di Indonesia tidak terlalu ampuh untuk musim dingin di Jerman, jadi biasanya orang-orang akan harus beli jaket dingin di Jerman. Atau mungkin misalnya sepatu boots, atau kalau misalnya stocking, atau kayak pokoknya barang-barang yang tidak dibawa dari Indonesia. Kemudian apa juga yang biasanya orang-orang sering beli, ada kayak peralatan buku, peralatan tulis, untuk kuliah, untuk ausbildung, dan lain-lain. Ini biasanya juga kalian harus menyisikan sedikit uang untuk pengeluaran-pengeluaran ekstra tersebut, dan di sini aku bisa estimasikan mungkin sekitar 150 euro ketika kalian baru datang di Jerman. Aku ingat banget ketika aku pertama kali sampai di Jerman, aku kira aku udah memiliki semua barang yang aku butuhkan, tapi ternyata ya ada banyak banget barang yang aku nggak punya, yang aku nggak pernah pikir aku akan butuhkan, tapi ternyata aku membutuhkannya ketika aku sudah tinggal di Jerman, jadi ya pasti ada pengeluaran-pengeluaran ekstra di kategori ini. Pengeluaran berikutnya yang kalian juga harus estimasikan di bulan pertama adalah untuk jajan. Walaupun kalian baru sampai di Jerman, aku yakin mungkin sekitar setelah seminggu, dua minggu, kalian tinggal di Jerman, kalian sudah mulai mau melakukan aktivitas-aktivitas. Di sini apa yang aku maksud adalah jajan seperti misalnya mau makan di luar, kalian mau coba-coba restoran baru, kalian mau jalan-jalan di sekeliling kota kalian, atau mungkin kalian sudah mau jalan-jalan ke kota-kota lain, atau mungkin kalian mau melakukan aktivitas-aktivitas yang ditawarkan di kota kalian, ini pasti juga akan mengeluarkan uang, dan di sini aku bisa estimasikan sekitar 100 euro di bulan pertama. Karena biasanya di bulan pertama itu orang-orang masih fokus untuk ngurusin apartemen mereka, ngurusin misalnya kuliah mereka, atau ausbildung mereka, tapi aku juga tahu ada orang yang sudah mulai mau mengeksplore, dan mau melakukan banyak aktivitas, jadi di sini juga akan ada pengeluaran yang harus dikeluarkan. Oke, jadi tadi itu ada 10 kategori yang aku bisa share ke kalian, yang kira-kira kalian akan harus keluarkan di Jerman di bulan pertama, beserta juga estimasi pengeluarannya. Kalau misalnya aku totalkan semuanya, totalnya adalah segini, aku akan taruh di layar, dan ini memang ada total yang terlihatnya sangatlah tinggi, dan lagi-lagi aku tahu enggak semua orang pasti akan membutuhkan pengeluaran semua ini, karena semua orang pasti akan bisa memiliki situasi yang berbeda di Jerman. Contohnya kalau misalnya kalian ke Jerman itu untuk ambil program au pair, ini pasti akan sangat berbeda, karena di au pair kalian akan tinggal dengan gas family, kemudian kalau misalnya kalian ke Jerman untuk ausbildung, dan tempat ausbildung kalian itu memberikan kalian makanan, memberikan kalian akomodasi, ini juga pasti akan berbeda, tapi di sini aku benar-benar kayak mencoba mengumpulkan semua pengeluaran yang mungkin seseorang akan butuhkan ketika mereka baru pertama kali sampai di Jerman. Oke guys, jadi itu videoku hari ini, di mana aku berbagi dengan kalian tentang estimasi berapa sih biaya yang kalian harus keluarkan di bulan pertama ketika kalian baru saja pindah ke Jerman. Aku harap informasi di video ini membantu, dan kalau misalnya kalian sempat nanya ke aku, aku harap informasi di sini lumayan detail, dan juga bisa membantu untuk kalian melakukan perhitungan tentang hal ini. As always, jangan lupa like dan subscribe, dan aku akan ketemu kalian di video aku selanjutnya. Aku so-opot 2 kali seminggu, setiap hari Rabu, dan hari Minggu. Bye!